Halo, nama saya Ardi dan kami akan menjelaskan masalah 9.8 dari Sadikubo. Jadi pertanyaannya adalah mengalami nombor kompleks ini dan mengatasi hasil Anda dalam bentuk rektangular. Jadi bentuk rektangular itu dalam bentuk A plus J B. Bukan A dengan B, bukan. Ini bentuk polar, jadi ini bentuk rektangular. Jadi Anda bisa melakukannya secara manual, tapi saya benar-benar mengurangkan Anda untuk menggunakan kalkulator. Kenapa? Karena satu, lebih cepat dan tidak terlihat dengan kesalahan. Jadi mari kita hanya melakukan A di sini. Dan kalkulator ini Anda bisa mendapatkan barang. Dan ini mendukung nombor kompleks. nombor kompleks ini. Jadi kita bisa mengatasi ini sebagai kompleks nombor kalkulator. Yang adalah nombor 2 di sini. Dan kita mengatasi ini. Ini adalah fraksi ini. Dan mari kita menunjukkan denominator. 16. Dan angka akan menjadi 45. Dan untuk denominator saya akan memiliki 7.5. Minus C10. Atau kita bisa menulisnya sebagai 10I. Oke. Dan kemudian plus 2I. 2I. Dan mari kita menunjukkan equal. Jadi. Kita akan mendapat. Jawaban untuk A. Itu akan menjadi minus 0.679. Oke. Minus 0.679. Plus J. 6.752. Apa? Maaf. Saya lupa. 6.752. Oke. 6.752. Jadi. Ini untuk. Point A. Dan untuk point B. Kita hanya melakukan. Yang sama. Dan mari kita hanya menunjukkan. Nomor. Nomor. 32. Dan angka akan menjadi. Minus 20. Dan yang ini. sebagai denominator. Saya akan memiliki. 6. Minus 8I. 2I. Multipli. By. Plus. 2I. And now. We add. Them up. With. This one. That will be. 20. And this one. Will be. Minus 10. And then. Plus. 24. Ok. We get. The result. Here. That will be. 0. 0. 0. 415. Ok. 0. 0. 415. Plus. And. The imaginary part. Will be. Minus. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 0. sign will be negative because it is minus right so this is for the B and for C let's start using our calculator again let's reset this and I will have 20 plus 16 and the angle will be minus 50 and that will need to be multiplied by 5 plus 12i so I will have two hundred point five oh 218 point five zero zero what five zero four plus j sixty two point one three two and that's all we just punch the number into calculator and we get the answer of this question so hopefully I did not make any mistakes in the calculate calculation and see you in the next video bye bye